Hai udah Hai udah udah ya jadi aku nggak usah fokusnya di 3 ini ya kan ada di sini tapi jadi saya 2 ini sudah siap boleh oh iya ya kalau sudah kalau sudah saya gini ya terus ke ini yang simpon terus kamu end process oke oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang semen atau biji terima kasih dan baik ya dia temen Baik, apa sih itu pengertian dari semen? Semen atau biji merupakan bakal biji atau ovulum yang dihasilkan oleh tumbuhan berbunga yang dikenal sebagai alat perkembang biakan pada tumbuhan. Selanjutnya, Tujuan kita untuk mempelajari materi semen yaitu selama proses pembelajaran kalian itu bisa mendefinisikan apa itu semen lalu menyebutkan nama dan simplicia nama lain dari simplicia yang berasal dari semen. Selanjutnya, yaitu menyebutkan tanaman asal dan nama keluarga dari familia yang berasal dari semen. Lalu, kalian juga dapat menyebutkan zat berkhasiat dan manfaat pengobatan dari simplicia yang berasal dari semen. Lalu, dapat juga kalian menyebutkan ciri-ciri pemerian dan bagian tanaman yang digunakan dari simplicia semen. Lalu, dapat juga menyebutkan keterangan lain seperti waktu panen, cara panen, lalu perbedaannya, persyaratan kadarnya, penyimpanan dan lain-lain dari semen yang, dari simplicia yang berasal dari semen. Selanjutnya, yang pertama itu ada arah CAE, semen, yaitu nama lainnya ada biji hinang atau jamde. Oke, nama tanaman asalnya itu areca, 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 kate, cu, dari keluarga area CAE. Lalu, apa sih zat berhasiatnya? Ada alkaloida berupa arekolin, tamin, dan lemak. Penggunaannya, yaitu dia dapat memperkecil pupil mata, obat cacing atau antel mentika, khususnya cacing pita. Pemeriannya, dia baunya itu lemah, rasanya kelat dan agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu biji, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya, ini contohnya dari biji binang. Selanjutnya ada coveae semen, yaitu biji kopi. Nama tanaman asalnya, covea arabica, lindex, dewilden, disebut juga dengan covea konepora. Dan beberapa spesialis kofi lainnya. Ada kafein, asam covoetanat, santin. Penggunaannya, yaitu untuk penawar racun atau antidota, penurun panas atau antipiretica, dan peluruh air seni atau diuretik. Pemeriannya, dia itu berbau aromatik khas, rasanya pahit. Bagian yang digunakan yaitu biji yang telah disangrai dari buah yang sudah masak. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Ini ada contoh dari biji kopi. Ini untuk yang sebelah kiri itu, yang ketika masih di pohon, dan yang sebelah kanan itu ketika sudah diambil bijinya. Selanjutnya, ada kolae semen. Kalau tadi itu, kofiae, kalau yang ini ada kolae semen atau biji kola. Tanaman asalnya, beberapa spesies kola, antara yang lain ada kola nitida dan kola akumit minata. Keluarganya ada serculiaceae, ada zat khas yang utamanya, ada kofiena, sebagian bebas dan sebagian terikat dengan zat penyamak sebagai kolatin dan kolatein. Terdapat pula soe bormina, zat penyamak, kola ipaste, kola oksidase, dan zat berwarna merah kola. Penggunaannya, minuman yang menyegarkan seperti halnya dengan teh, kopi, kua rana karena berisi kofiina. Pemberiannya, ia itu baunya lemah, rasanya pahit dan sepat. Bagian yang digunakan, keping biji dan biji dari biji kola. Ini ya, contoh dari biji kola. Tuh, maaf. Gimana? PPT-nya nggak jalan, buahnya judulnya yang terlihat. PPT-nya nggak jalan? Iya. Sebentar. Sudah terlihat, PPT-nya? Sudah, bu. Sudah, oke. Terlihat nggak, mbak? Terlihat, bu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada kukur bitae semen, yaitu ada nama lainnya, biji labu merah. Tanaman asalnya, kukur bitae most taka. Keluarganya, kukur bitaseae. Lalu, apa sih setahsiatnya? Dia itu, mengandung minyak lemak yang aktif terhadap pengobatan cacing kita, terdapat dalam embryo dan selaput hijaunya. Penggunaannya, untuk obat cacing kita diberikan sebagai emulsa segar. Pemeriannya, tidak berbau, rasa seperti minyak. Bagian yang digunakan, biji dari labu merah. Ini contoh dari biji labu merah. Tahu ya? Taham ya? Oke, selanjutnya ada foeni graisi semen, atau biji kelabet. Nama tanaman asalnya dari Trigonella foenum gracesum, L. Yaitu keluarganya dari Papilona ceae. Sat berkhasiatnya ada minyak atsiri, alkaloida, trigonelin, atau alkaloida tanpa khasiat, lendir, banyak minyak lemak, zat pahit, zat berwarna kuning. Penggunaannya, sebagai bahan pewangi. Pemeriannya, dia berbau khas aromatik, rasanya agak pahit dan tidak enak. Bagian yang digunakan, biji. Untuk waktu panennya, setelah umur 3-4 bulan, tanaman dapat dipanen. Panenan dapat dilakukan setelah buahnya sudah masak. Lalu, tanamannya dicaput, dijemur sampai buahnya kering. Buah yang kering ditumbuk dan dikeluarkan bijinya. Setelah itu, bijinya ditampi atau diayak untuk memisahkan dari kotorannya yang masih terbawa. Kemudian, dijemur hingga kering dan disimpan. Ini dari biji kelabet. Selanjutnya, ada miris si kait semen. Nama lainnya ada palah, atau nutmeg, atau nutmeshata. Tanaman asalnya, dia dari miristika frakrans. Dia dari keluarga miristisa ciae. Lalu, satu hasil utamanya ada minyak aksiri yang mengandung miristin, yang bersifatnya membius, kamfen, minyak lemak, terutama berupa gliserida dari asam miristinat, asam oleat, dan asam linoleat, zat putih telur. Lalu, penggunaannya sebagai bahan kewangi, karminasativa, stimulansia, setempat terhadap saluran pencernaan, miristin yang berhasil membius, menyembuhkan rasa kantuk, dan memperlambat pernafasan. Pemeriannya, ada bau hasaromatik, rasanya agak pahit, agak pedas, dan agak menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan, yaitu inti biji, inti biji buah yang masak. Lalu, waktu panenya, setelah berumur 8-9 tahun, terus menerus berbunga dan berbuah, sampai dia umur 70-80 tahun. Agar pohon dapat berbuah baik, maka secara okulasi, cabang bunga jantan ditempelkan pada pohon betina. Pemungutan buah dilakukan 3 kali setahun, daging buah dibuang, selubang biji diambil hati-hati, dan dipipihkan, lalu dijemur. Biji juga dijemur, atau dikeringkan di atas api, sampai berbunyi. Apabila dikocok, dipecah, kulit biji dibuang, dan diolesi dengan kapur. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Ini tahu ya, biji pala ya. Lalu, ada miris di sae arilus. Kalau tadi itu, ada miris di sae semen, kalau yang sekarang, ada miris di sae arilus. Nama lainnya ada kembang pala. Kalau tadi biji pala, kalau yang ini kembang pala atau maci. Tanaman asalnya yang sama, seperti miris di sae semen, miris di ka, frak, nans, keluarganya juga sama, dari miris di sae, miris di sae, lalu, seterah hasilnya ada minyak atsiri, terutama miris din, kamven, eugenol, dan minyak lemak. Lalu, persyaratan kadarnya, kadar minyak atsiri itu tidak boleh kurang dari 9%. Pemeriannya, bau has aromatik, rasa agak pedas, dan menimbulkan rasa tebal di lidah. Lalu, bagian yang digunakan, biji dari buah yang sudah masak. Ini contohnya. terlihat, terlihat, selanjutnya ada, migelae sativae semen, yaitu biji jinten hitam pahit. Nama tanaman asalnya dari, migela sativa atau L, keluarga lanun kulae semen, lanun kula seae. Satu berhasilnya ada, minyak atsiri, minyak lemak, glukosida beracun, dan melatin. penggunaannya sebagai simulan, karmina sativa, dan dia, furetica. Pemeriannya, dia bau has aromatik, rasanya pahit, bagian yang digunakan, yaitu biji dari jinten hitam. Ini contohnya. Selanjutnya, ada, parkiae semen, atau biji kedaung. Dia dari tanaman asalnya, parkia rox purgi, atau parkia, biklobosa. Dari keluarga, mimosa seae. Terhasilnya ada, glukosa dan damar, hidrat aram, tanin, garam, dan alkali. Penggunaannya yaitu, untuk anti diare, astrigen, bau has. Pemeriannya ada bau has, rasa agak pahit, bagian yang digunakan, yaitu biji dari kedaung. Penyimpanannya, dalam wadah tertutup baik. Ini contoh dari, biji kedaung. Yang terakhir, ada, strikmi semen, atau biji dari strikmi. Nama tanaman asalnya, strik, strik, nus, nus. Fomica. Dari keluarga, Logan, Loganis, Saseae. Set berhasil utamanya, ada, alkaloida, terutama, trikna, dan, brusina. Terdapat pula, minyak glukosit, Loganin. Penggunaannya, yaitu, amarah, stimulansia, antidota, atau pada, keracunan obat tidur, golongan, barbiturat. Barbiturat. pemeriannya, dia itu tidak berbau, tidak berbau, dan rasa sangat pahit. Bagian yang digunakan, yaitu biji dari buah strikmi, yang sudah masak. Lalu penyimpanannya, dalam wadah tertutup baik. ini contohnya, ini contohnya, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.